Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi ke channel aku, Tanjung Channel Dini Pradwi Oke guys, kali ini aku akan mereview tentang produk skincare Aku akan mereview tentang sunscreen Kalian tau gak sunscreen itu berfungsi untuk apa? Sunscreen itu berfungsi untuk mengelindungi muka kita dari sinar matahari yang mengandung UVA ataupun UVB Dan melindungi kita dari blue light Oke guys, kali ini aku akan mereview tentang produk kecil-kecil cabai rawit yang sering aku pakai Produk ini sangat recommended banget untuk kalian bagi para ibu-ibu atau para remaja yang sering keluar rumah Ataupun yang sering beraktivitas di luar rumah ya guys ya Jadi produk ini sangat bagus dan sangat recommended untuk kalian semua Jadi guys, aku ada info ini atau tips ya untuk kalian Bagi kalian yang seneng skincare-an, aku ini ada tips, ini penting banget untuk kalian Semahal apapun skincare yang kalian pakai, kalau kalian gak pakai sunscreen itu semuanya sama sekali tidak berguna Jadi percuma kalian pakai skincare mahal-mahal ya Tapi kalian gak pakai sunscreen itu percuma Karena sunscreen itu adalah perlindungan optimal bagi kulit kalian yang rentan atas UVA dan UVB Dan kalian bisa searching di google apa itu UVA dan UVB itu bagi kulit kalian itu dampaknya apa ya guys ya Jadi guys tanpa berbahasa basi BC lagi aku akan mengenalkan namanya produk Biore itu yang sering aku pakai kecil-kecil cabai rawit ya guys ya Aku seneng banget pakai ini yang namanya sunscreen Jadi ini dia guys, ini dia yang aku pakai setiap hari ya guys ya Ini adalah Biore UV Water Essence FPF 50 PA++++ Ingat, PA-nya udah plus 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 Oke guys, aku seneng banget pakai ini Sunscreen ini sangat mengoptimalkan untuk perlindungan muka kalian ya guys ya Karena dia ini udah mengandung SPF 50 dan PA++++ Jadi untuk ingredientsnya dia memiliki Hyaluronic Acid dan Hyaluronic Acid dan Hyaluronic Acid Royal Jelly Extract Royal Jelly Extract dan dia non-comedogenic Kalian tahu non-comedogenic itu bisa untuk semua jenis kulit Termasuk kulit kayak aku ini yang sering berjerawat, berminyak dan bermasalah Kalian harus coba pakai ini guys Ini recommended banget Oke guys, tanpa berlama-lama kita akan mencoba ini produk Dan untuk stekturnya sendiri kalian bisa lihat ini stekturnya seperti air ya guys ya Stekturnya seperti air Oke, seperti ini dia Kalian kelihatan gak? Dia sangat ringan di kulit ya guys ya Dan ini adalah tips kedua bagi aku Jika kalian mau pakai sunscreen Disarankan mini maksimal ya Maksimal itu dua ruas jari seperti ini Oke, tidak kurang tidak lebih ya Ini udah direkomendasikan oleh dokter tercantikan seluruh dunia Kalau pakai sunscreen harus optimal Dua ruas jari tidak kurang tidak lebih Kalian ingat ya Oke Bismillahirrahmanirrahim Akan aku pakai ini di kulit aku Jadi untuk pemakaiannya Dia ditinggalkan satu ruas jari dulu ya Jadi ini yang satu ruas jari ini kita blend dulu Inilah cara pakai yang benar ya Kalau sunscreen ya guys Jangan semua langsung dimasukkan ke muka Atau ditempokan ke muka Jadi hasilnya itu gak optimal Hmm Mungkin dari cara kalian berbeda-beda ya guys Tapi cara aku seperti ini Mau pakai sunscreen Dan aku ini udah cuci muka dulu Sebelum pakai sunscreen Dan Ditepuk-tepuk seperti ini Oke Untuk yang tinggal satu ruas ini Kita pakai lagi Seperti ini Ini bisa kalian pakai di leher ya guys ya Di leher atau di daerah-daerah belakang leher kalian Nah Dia seperti air guys Cepat meresap guys Kalian jangan salah pilih ya Kalau Kalian mau beli Yang namanya sunscreen itu Kalian harus tweeti Karena Gak semua sunscreen itu Bisa cocok di muka kalian ya guys Aku seneng banget pakai ini Karena kenapa Dia gak lengket di muka Gak kayak sunscreen yang lain ya guys Dan Seperti inilah penampakannya Aku pakai sunscreen Dan 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 Seperti inilah Sudah Wow Kulit aku lembab banget guys Baunya pun lembek ya guys Baunya tuh ringan banget Gak nyengat ya guys ya Oke guys Untuk hasilnya Kalian bisa lihat Seperti ini guys Untuk hasilnya Dia gak Waste case ya Aku seneng banget ini Dan dia gak luntur Kalau dibawa olahraga Tapi Saran ketiga Dan tip ketiga dari aku Kalau kalian pakai sunscreen itu Jangan sekali pakai Minimal Kalian harus Replay Minimal 2 jam Atau 3 jam Sekali ya Agar kulit kalian itu Maksimal Terlindungi dari Pengaruh-pengaruh jahat UVA atau UVB Karena kita sebagai wanita Ini muka adalah Aset berharga Bagi diri kita ya guys ya Jadi harus dijaga Siapa coba Yang mau Kulitnya yang indah Dan mulus Itu rusak Oleh Sengatan matahari Yang berpotensi Bisa menimbulkan Flat-flat hitam Kerutan Dan muka terbakar Seperti kemerahan ya guys Ya Aku gak banget Langga Banget Oke guys Cukup sekian Dan terima kasih Untuk kalian Udah nonton video aku Dan Semoga kalian Sehat selalu So Stay tune terus Di Konten-konten aku selanjutnya Mudah-mudahan Konten aku ini Bermanfaat Bagi kalian semua Jangan lupa Stay tune terus Di konten-konten aku Mungkin selanjutnya Aku akan mereview Tentang produk-produk yang lain Dan kalian harus tunggu ya Dan cukup disini Pertemuan kita Untuk review Biore UV Aquarage ini Dan mudah-mudahan Kalian suka dengan Konten aku Jangan lupa Like Subscribe Dan komen Agar kalian Semua tahu Bagaimana perkembangan Video aku Selanjutnya Dan mungkin Di video selanjutnya Aku akan mereview Tentang produk-produk Yang lain ya guys Oke guys Terima kasih Untuk kalian semua Salam konten kreator Salam youtuber Pemula Dan Stay tune terus ya Jangan lupa Oke guys Wassalamualaikum Walamutullahi Wabarakatuh Bye bye See you Tentang produk-produk Tentang produk-produk